Kes Bangpol Kota Ambon gelar rapat pengamanan jelang akhir tahun Dalam rangka menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat pemerintah Kota Ambon melalui bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kes Bangpol Sekretariat Kota Ambon menggelar rapat penanganan keamanan dalam negeri perkembangan situasi keamanan jelang akhir tahun pada selesai pagi 31 Desember di salah satu hotel yang ada di Kota Ambon Pantauan tim DMS Media Group kegiatan ini dilaksanakan melibatkan unsur TNI Polri yang kesehariannya mereka bertugas sebagai Babin Kamtimas dan Babinsa dimana dalam pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi menculang akhir tahun 2019 Sambutan wali Kota Ambon yang dibacakan oleh Tawarih Mintik selaku Kepala Kes Bangpol Kota Ambon menuturkan dengan adanya kegiatan ini diharapkan ada langkah-langkah konkret Upaya antisipatif dan preventif terhadap semua potensi gangguan kamtimas jelang akhir tahun di wilayah masing-masing Kata Lohena Pesci, beberapa hal yang menjadi perhatian bersama adalah menjaga kamtimas dalam momen kunci tahun serta berbagai aktivitas masyarakat jelang pergantian tahun Potensi gangguan kamtimas yang biasanya terjadi adalah balapan liar, tawuran, miras, dan penyalahgunaan narkoba Lebih lanjut dirinya menuturkan dalam rapat pertemuan ini akan terus membangun sinergitas dan soliditas di antara kita dalam kesigapan untuk penanganan konflik dalam negeri Babin kamtimas dan babinsa adalah ujung tombak pemerintah di masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menghadapi persoalan kamtimas di wilayah masing-masing Wali kota berharap masyarakat terus lakukan komunikasi serta koordinasi yang intens dengan babinsa dan babin kamtimas agar semua persoalan dapat diatasi dengan baik Rapat penanganan keamanan dalam negeri perkembangan situasi keamanan jelang akhir tahun dibuka langsung oleh Kepala Kesebangpol Kota Ambon Tawarih Mintik dan diikuti berbagai unsur TNI Polri pada wilayah kerja Kota Ambon Terima kasih telah menonton!